Sudah 3 bulan terakhir, vaksin foliosuntik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami kelangkaan. Kelangkaan ini dikarenakan tidak tersalurkannya stok dari pemerintah pusat. Hampir seluruh puskesmas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami kelangkaan vaksin foliosuntik atau Inactivated Folio Vaksin atau IPV. Kekosongan stok vaksin foliosuntik ini tidak hanya di puskesmas, namun juga dinas kesehatan. Riza, petugas bagian imunisasi puskesmas Mora Sabak Barat mengatakan, dalam tahun 2020 vaksin tersebut pernah tersedia di puskesmas, akan tetapi sejak 3 bulan terakhir mengalami kekosongan. Akibatnya kini puskesmas Mora Sabak Barat tidak bisa melakukan imunisasi vaksin polio. Menurut Riza, masyarakat bisa melakukan vaksin IPV ini di rumah sakit swasta, akan tetapi harus membayar dengan kisaran harga 500 hingga 800 ribu rupiah. Padahal jika vaksin dilakukan di puskesmas atau posyandu, selama stok vaksin ada, maka pemberian vaksin dilakukan secara gratis. Imanisasi itu yang IPV cuma itu, kalau kami itu memangnya di dinas, dinas kesehatan sinir. Karena dari situ memang kosong, distribusinya juga kosong. Itu kalau yang imunisasi lengkap, yang wajibnya itu kan yang BCG, DPT-1, DPT-2, DPT-3, terus campak, polio, itu yang wajibnya. Itu kan sampai satu tahun setengah masih bisa disuntikkan. Sementara itu, Kepala Bidang Penjagaan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Tanjung Jepung Timur, Jumati, kelangkaan vaksin IPV sudah terjadi di tingkat pemerintah pusat. Terakhir, stok vaksin IPV masuk ke Tanjap Timur pada bulan September tahun 2019 lalu. Meski vaksin yang kerap dipakai polio jenis tetes, akan tetapi IPV ini dilakukan dengan cara disuntik dan dinilai lebih bagus. Kalau yang untuk polio, polio kan dari dulu kita pakai yang bulan tetes. Bulan tetesnya kan agak tinggi, karena memang dianggap IPV ini lebih bagus lagi. Kurangnya yang bulan tetes ini, makanya dianjurkan untuk yang IPV ini. Terima kasih telah menonton!